What's up it's cool fans, we'll come back to Time Out Juga check out that podcast dan juga kasih tau feedback kalian tentang ide ini bagaimana Gue tunggu semuanya And hari ini gue tadi habis ngobrol seru banget dengan Head Coachnya Prawira Bandung Untuk episode Trash Talk yaitu Coach David Singleton Dimana kita membahas tentang persamaannya Prawira dengan Golden State Warriors Serta juga gimana tuh break 4 bulan sebelum IBL Playoff Jadi ditunggu aja sekarang ini videonya udah available untuk members Tapi ntar untuk publiknya ditunggu aja Mungkin 2 atau 3 hari lagi gue akan rilis nanti Dan hari ini Gus Nanta dan juga Fabio ya Wah pemainnya Ranspik Basketball Mereka beruntung banget nih hari ini Bisa ketemu dengan idola gue dulu nih Ronaldinho Ronaldinho ternyata lagi ada di Indonesia Dia kayak mau ke Malang ya Agendanya dia apa ya Kalau ada yang tau bisa tulis di comment section di bawah Gue penasaran juga sih Tapi man Ronaldinho was a superstar Waktu di Barka gue doyan banget sih nontonin dia sih So tadi Gus Nanta dan juga Fabio dan juga Pak Pres Jeremy beruntung banget sih bisa ketemu sama dia Oke kalau gitu kita masuk aja ke comment of the day Comment of the day tadi dari Rafael Valo Yang bilang duduk manis kuliah online tentang basket dimulai Thank you so much untuk Rafael Valo Memang sih ada beberapa orang udah mention gue Kalau nonton timeout itu lagi dengerin dosen ngomong ke dia tentang basket Jadi I'm happy dong I'm happy hopefully juga timeout itu gue selalu lakukan ataupun juga gue buat itu Agar kita saling bisa share informasi tentang basket Seperti gue bilang gue gak tau semuanya Tapi gue seneng aja sih ngobrol-ngobrol dengan kalian Gue juga selalu baca comment section juga So once again thank you so much untuk semuanya Jangan selalu support timeout hampir setiap harinya Dan sekarang kita akan masuk ke Rock and Troll Hari ini kita akan nge-troll Benedict Maturin Dia gila sih Kasih statementnya menurut gue He needs to chill man Bila mau tes Lebron Bro Lebron is going to his 20th season Dan lu masih umur 20 tahun Lebron doesn't need to prove anything anymore To anyone menurut gue I don't get kiss these days man Dengan statementnya mereka Mereka belum juga main di NBA Udah bilang I don't think anybody better than me Bro lawak banget sih ini menurut gue I was excited for him Sekarang gue jadi kayak agak Eeeh gitu lah Tapi kasian sih Pacers fans siap-siap aja Lawan depan ataupun juga musim depan Di bantai sama Lebron Gue yakin Lebron We'll remember that statement Dan probably gonna drop 40 points on them Next season So get ready Oke Timer hari ini Of course gue buat Karena Damien Lillard Nge-post foto Dia sama Katie Kevin Durant Pake jersinya Portland Trail Walaupun dia udah di takedown Tapi of course Beli cari port House of Halle Tentu siapapun itu Sudah screenshot semuanya Jadi aman Yang pertama gue pikirkan adalah Apakah ini tempering Atau enggak ya Gue rasa sih Dame bakal kena denda sih Seharusnya But not gonna lie Gue gak akan bohong Katie and Dame Timing up Oh my god That's gonna be lit And it's gonna be exciting But menurut gue sih Untuk NBA Dame pasti sih Dia sama lagi kode Mungkin ke front office-nya Si Portland Trailblazers Untuk mungkin Godahin Katie Karena kita tau Katie ini lagi agak goyah Nih hatinya Nih Kalau Apalagi kalau Kyrie Beneran jadi pindah Nantinya dari Brooklyn Nest Dia gak mau stuck With Ben Simmons Gue yakin dia gak mau Stuck sama Ben Simmons Jadi Gue tau memang Si kakaknya Katie Udah bantai Bila No sir Why you never know Katie Dikenal sebagai ular Sebagai ular Kita gak pernah tau Kalau nanti Ya Kalau tiba-tiba Kyrie Udah gak pake jersey Brooklyn Nest lagi Dia pasti juga mungkin Kayak mikir-mikir Gue cari siapa Partner baru ya Dan Ditambah Yusuf Nerkit juga kasih Postingan dengan Emoji Puzzle Could be the last piece Of the puzzle They need Untuk balik lagi ke NBA Playoff Tapi emang Pasti ini akan jadi Harus jadi trade lah ya Karena kita tau Katie is locked up Sampai tahun 2026 Ya gue masih inget gue Sama Brooklyn Nest Jadi They might need Probably to give up A couple of assets Yang mereka sih Mungkin kayak Anthony Simons Ataupun juga Nansi Little Ataupun juga Maybe Josh Hart Lalu juga mungkin Beberapa picksnya mereka Tapi hey Who says no To Katie Dame Yusuf Nerkit And maybe Shaden Sharp Bo Itu legit contender Menurut gue Di Western Conference Dan juga di NBA Menurut gue Kedy akan seneng banget Kalau pindah ke Portland Apalagi juga main dengan Damien Ler Menurut gue Damien Ler Orangnya yang Cuma fokus Untuk basket aja He doesn't have any He doesn't have any That extra shit Of the court Menurut gue Jadi menurut gue Fokus untuk basket Dan juga Memang dua-duanya Pemainnya cinta banget Sama basket So I think They will connect Really well Kalau mereka main bareng Yeah di Portland Juga medianya Gak terlalu gimana-gimana Banget lah Orang jarang lagi Terbang ke Portland Untuk ngeliput Blazers Musim lalu Jarang lah Jadi bakal less drama Banget sih menurut gue Dan juga Damien Ler Gak gitu suka Sama drama-drama gitu So it's a great situation Untuk KD Bisa ada di Portland Dan kalau KD Pindah ke West KD pindah ke West Wah gila sih West gak ada Obat sit on depan Si bakal susah nentuin Siapa yang akan Masuk final sih Kita harus ingat Masih ada Warriors Yang baru aja juara Phoenix Suns Yang probably gonna get better Setelah Booker putus Sama Kendall Jenner Terus Masih ada Memphis Grizzlies Yang up and coming Juga Damn Masih ada Dallas Mavericks Gue lagi mikir Siapa yang gue Maling kalahin sama Warriors Di final conference Masih ada Dallas Mavericks Yang juga baru aja ambil Christian Woods So Man Why's the comments gonna be lit Kalau mereka berdua pindah Tapi gue berdoa aja sih Walaupun gue tau Ini hal yang terjadi Akan agak susah terjadi Tapi kita sebagai fans NBA Kita berharap Bermimpi Gak masalah sama sekali sih Jadi Kalau menurut kalian Kalau KD pindah ke Portland Gimana nih Kalian bisa tulisnya Di comment section Di bawah Sekarang kita mau ngomongin tentang Lost Angels Lakers Perlu minum gak nih Wah minum dulu lah ya Lakers I'm happy though This is a happy news for me Karena Mereka baru aja pick up Dua Anak mantan Bintang NBA Sherif O'Neill And Scottie Pippen Jr Akan mendapatkan Two-way contract Dari Lost Angels Lakers Gue semangat banget sih Untuk Sherif Obviously Sherif Gue udah ngikutin karirnya deh Dari Crossroads High School He went through a lot Apalagi dengan masalah jantungnya juga Dia tahun lalu Masih juga masih banyak Setback sih Tentang healthnya dia Di LSU Last season dia main 14 game Averagenya 2,9 point per game aja Sheik of course Advisenya ke Sherif Adalah untuk Satu tahun lagi Balik lagi ke LSU Sebelum coming out To the NBA Tapi Sherif kayaknya udah Ngebet banget Udah ngebet banget Mau ke NBA Of course Dia juga paling Betting on himself Bisa untuk prove The Lakers Kalau dia layak Untuk masuk ke squad Utamanya mereka Gue sih jujur Gak gitu yakin Sherif bisa tembus Ke squad utamanya Lakers Tapi gue yakin Dia akan main di NBA G League Probably with Mike McClung Satu lagi siapa Kekok Wah itu dia tuh Tapi Man i'm cheering for Sherif I'm cheering for Sherif I'm cheering for the kid Sheik pasti merinding sih Menurut gue sih Nge-Nge-Sherif nanti Pake ujul Lakers Di Summer League sih Man That's gonna be crazy Gue Hopefully sih Ini adalah salah satu pemain Yang gue incer sih Untuk bisa interview Di NBA Summer League Nanti kayaknya anaknya juga baik Kayak chill banget sih Paling gue ngomong kayak Gue temennya full mag juga But we'll see though Nanti Semoga aja bisa terjadi sih And of course Jujur gue Scarlett Pippen Junior I don't know I haven't watched him At all Tapi dia average Not bad Kalo gue liat Dia 17,5 poin per game 4,3 asis per game 1,8 steals per game juga Nggak salah Jadi I think dia juga Pemain yang punya Defensive skills Not bad Jadi ini mungkin Yang dihadapkan namanya Lakers Dia bisa bawa Bawa defensive intensity Untuk membantu nanti Di NBA Summer League So Scott Pippen Junior Kalo gue baca online Itu sih Banyak orang juga Agak shock Dia gak di draft Di second round Kemarin ini Tapi menurut gue Ini chance yang luar biasa banget sih Kalo dia bisa perform Untuk Lakers Dia siapa tau Nantinya Ada orang yang bilang kayak Mungkin dia bisa main perannya Kayak Gary Payton The second sih Nah kayak Seperti dia main di Warriors Jadi We'll see sih Gue jujur Buta banget sih Tentang Scottie Pippen Junior Tapi gue Tetep happy banget And wanna share this news With you guys Tentang dua pemain Yang Dua anak pemain Bintang Manta Bukal Aku usah banget ngomongnya Dua anak mantan Bintang NBA ini Yang di pick up oleh Los Angeles Hey This is good PR too For the Lakers Bakal banyak banget sih Media yang akan ngeliput mereka Nanti jadi NBA Summer League Oke Berikutnya of course Charles Hornets Ini ngapain ya Gue masih biung sih Mereka Re-hire Pelatih yang mereka pecat Empat tahun yang lalu Yaitu Steve Clifford Gue jujur udah expect Mereka akan signnya Sebenernya adalah Mike D'Anthony Setelah Kenny Atkinson Batal kesana Ini adalah keputusan yang aneh sih Dari Michael Jordan Dan ngebuat fancy Hornets tuh Marah banget sih Gak happy banget Michael Jordan ini kayak mempelit deh Dia tuh gak mau spend uang Untuk cari pelatih yang bagus Dan agak mahal gitu Untuk demi franchise Bisa maju gitu Bisa masuk ke NBA Playoff Mereka tuh udah gak masuk NBA Playoff Sejak 2016 Dan gak pernah menang Playoff series Sejak tahun berapa gitu 2006 Kok gak salah Tapi Kalo menurut gue Dia pernah ngambil Steve Clifford Ya menurut gue kurang oke Menurut gue ngambil pelatih muda aja Sekalian kalo memang gak mau spend uang yang banyak Untuk seorang pelatih gitu Ataupun Bisa aja ambil Frank Vogel Mungkin Frank Vogel mau Mungkin harganya gak gitu mahal gitu loh Frank Vogel mau diambil Ini kayaknya bagus banget sih Untuk membantu defense-nya Hornets yang mau tahun lalu Ranking-nya nomor 22 Di NBA Jadi ngapain gue gak sih Mau balikin ke mantan Gak ngerti gue Beritahu mantan tuh gak bener Biasanya ya Dan ya mereka Goalnya adalah Untuk develop pemain mudanya Mereka of course Mereka banyak banget Pemain pemain muda PJ Washington Lemelo Ball Miles Bridges Yang kita gak tau Akan balik lagi atau tidak Tadi setelah Steve Clifford Di-announce Balik ke Hornets Miles Bridges ganti Bio Instagram-nya dia Atau bio Twitter gitu Jadi harusnya diganti Dulu ada tulisannya Forward for the Charlotte Hornets Sekarang udah ilang Sampe Bible verse-nya aja ilang Aduh kacau juga sih Miles Bridges Tapi Ya mereka kan fokusnya Untuk develop pemain mudanya Mereka Sedangkan Steve Clifford Kalo gue baca dulu Dipecat Karena mereka Soalnya dia jarang Mainin pemain mudanya Dia dulu di Hornets Jadi Agak bertentangan Dengan visinya Hornets Saya feel bad For Lamello Apalagi kalo Lamello Gak bisa masuk ke NBA Playoff lagi Next season sih Menurut gue Lamello abis selesai Rookie kontraknya dia He might not be back in Charles Bisa aja nanti dia ke LA sih Itu feeling gue aja sih Jadi Kemudian juga pas draft Juga agak aneh Walaupun gue tau My guys still pick up Mark Williams Mark Williams ini punya potensi Yang luar biasa juga Menurut gue bisa jadi One of the best big men In this draft class Tapi Jalen Durant Dilepas Itu gue gak ngerti sih Gue masih gak ngerti Move-nya apa Tapi ada bilang itu Winning move sih But I still don't get it Jalen Durant akhirnya Ke Detroit Pistons With Jaden Ivey And Kate Cunningham That's gonna be so lit But Jalen Durant harusnya sih Ditahan sih di Hornets Kalo yang bisa dapet Jalen Durant And Mark Williams That Harusnya better kan But yeah We'll see Nanti Beberapa tahun ke depan lah Kita udah bisa Menilai move ini Dari Charles Hornets But MJ Jadi owner kayaknya Susah bener ya Bikin decision yang bagus Untuk timnya Biar bisa kompetitif sih Bagus sih You never know Mereka sekarang juga Masih mencoba Untuk move Gordon Hayward sih And mereka PR-nya adalah Untuk resign si Miles Bridges And of course Sekarang kita pindah ke Luka Doncic Yang kemarin ini main Untuk Slovenia Melawan Italia Yang merupakan pertandingan XCBC Dimana Slovenia menang 97-1 Luka main 23 menit 12 poin 7 rebound And 5 assist And of course Hari ini viral Langsung karena Ada satu nuluk Behind the back pass Dari kepalanya dia Wah ke temannya Untuk 3 poin That was really nice Ini klasik Dan juga vintage Luka banget sih Selalu kayak gini Pasting-pastingnya Tapi Slovenia ini Sekarang dalam persiapan Untuk Viva Walk Up While Fire Dimana mereka akan Melawan Kuasia Dan juga Sweden Wah ini berat sih Kok ngalain Slovenia Kok ada Luka Doncic sih Wah mereka sih Sapu bersih lah Harusnya ya And sekarang yang terakhir adalah Skylar Diggins Gue mau kasih liat highlights juga Say night-night Ke Dallas Wings Selain basinya Setahkan jadi diikutin ya Sampai ke WNPA juga Skylar Diggins Lagi jago banget sih He's the dagger 3 poin Hari ini untuk membawa Phoenix Mercury Menang atas Dallas Wings 83-72 Diggins season ini Lagi bagus Seperti gue bilang Dia hari ini 26 poin Untuk Phoenix Mercury Gue minggu depan Itu rencananya mau nge-liput Storm sih Lawan Las Vegas Aces Wah Semoga bisa dapet sih I think that would be fun Kelsey Plum AJ Wilson Again Brianna Stewart Dan juga Super Semoga bisa dapet Akhir-kiranya Sisi I will be so hype For that So timeout game Itu dulu untuk timeoutnya Hari ini Ditunggu semua pendapat kalian Hari ini And of course Once again Thank you so much For always supporting This channel Really appreciate Everybody For holding it down And ya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out